assalamualaikum halo semuanya kali ini aku mau share cara beda masak mie goreng yang rasanya enak banget rasanya gak kalah sama mie goreng abang kaki lima ada satu kunci yang bikin mie goreng itu rasanya enak sedap pokoknya mantap banget nah penasaran gimana cara bikinnya yuk ikuti video ini hingga habis ya pertama disini saya bakal rebus minyak terlebih dahulu saya menggunakan satu bungkus mie eko kemudian saya masukkan ke dalam air yang sudah mendidih hingga kurang lebih tiga menit kemudian ini saya tiriskan untuk pelengkapnya disini saya menggunakan sayur pokcoy kemudian saya iris nah kalau gak ada sayur pokcoy teman-teman bisa menggantinya dengan kubis atau sawi hijau disini saya juga menambahkan bakso sebanyak empat putir kemudian saya iris tipis-tipis seperti ini nah kalau gak ada bakso teman-teman bisa menggantinya dengan sosis udang goreng ataupun daging ayam suwir nah untuk bumbunya disini saya menggunakan lombok keriting sebanyak tiga buah kemudian cabai kuning sebanyak delapan buah kemudian bawang merah tiga siung bawang putih tiga siung nah ini semua saya potong-potong untuk mempermudah dalam menghaluskannya oh ya ini saya tambahkan kemiri satu butir sebelum dihaluskan semua bahan saya goreng terlebih dahulu hingga setengah matang ini adalah tips dari saya supaya mie goreng yang dihasilkan rasanya lebih enak dan aroma bumbu lebih keluar teman-teman bisa buktikan cara ini dengan cara yang biasa teman-teman pakai dan saya bahkan jamin rasanya pasti lebih enak nah setelah bumbu digoreng lanjut diulek menggunakan cobek atau super juga bisa ulek hingga halus ya teman-teman Oh ya bumbu ini selain untuk mie goreng bumbu ini bisa dipakai untuk memasak nasi goreng bihun goreng dan juga kweteo goreng oke selanjutnya aku bakal tumis bumbu halus tadi hingga harum tapi jika teman-teman ingin menambahkan telur teman-teman bisa orak arik telur terlebih dahulu baru teman-teman masukkan bumbunya tumis bumbu hingga harum dan tanak dan ini saya tambahkan setengah buah tomat atau bisa diskip juga gak apa-apa ya selanjutnya saya masukkan bakso kemudian oseng-oseng hingga bakso matang Hai tambahkan garam setengah sendok teh kaldu bubuk seperempat sendok teh dan lada bubuk seperempat sendok teh aduk-aduk hingga bumbu tercampur merata hingga meresap selanjutnya masukkan sayurnya aduk-aduk sebentar hingga sayur agak layu jika sayur sudah layu masukkan mie yang sudah direbus tadi aduk-aduk sebentar kemudian disini saya tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok makan atau sesuai selera ya teman-teman kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata nah ini sudah tercampur rata jangan lupa teman-teman koreksi rasa terlebih dahulu kemudian siap untuk dihidangkan oke ini dia mie gorengnya udah jadi rasanya enak mantap banget tidak kalah sama mie goreng abang kaki lima teman-teman wajib coba resep ini di rumah dijamin semua keluarga bahkan suka nah kalau teman-teman suka video ini jangan lupa like komen dan subscribe ya aktifkan juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan video lainnya terima kasih